Viral, video ini memperlihatkan seorang laki-laki berseragam warna hitam beserta tiga anggotanya. Mengamuk di depan kantor cabang pembantu KCP PT BRI Makassar Sentral. Belakangan diketahui bahwa laki-laki beserta tiga anggotanya tersebut tak lain adalah seorang laki-laki yang bernama Robert Pariakan beserta tiga anggotanya. Robert Pariakan adalah Ketua Umum LSM, Lembaga Pemantau Keadilan. Kejadian ini berawal ketika LSM ini datang mengunjungi kantor BRI hendak menarik uang tunai di ATM yang berada di dalam kantor tersebut. Ditegur oleh Satpambang BRI karena tidak pakai masker, dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan. Pihak PT BRI tidak melaporkan LSM tersebut ke kepolisian, karena kedua belah pihak telah berdamai dan menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan beberapa saat pasca kejadian. Kami sampai tak lapor-melapor. Nasabah dengan petugas kami juga sudah clear dan saling memaafkan. Tak sampai melapor dan petugas kami juga telah menjalankan tugasnya sesuai protokol kesehatan, kata pimpinan wilayah PT BRI Makassar, Muhammad Fikri Satriawan, Jumat, tanggal 29 Januari 2021. Pihaknya tetap mengacungi jempol kepada petugas keamanannya itu. Sementara LSM tersebut telah ia maafkan, namun tetap diingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Dalam penerapan aturan protokol kesehatan sendiri di bank tersebut sangat ketat. Selain wajib pakai masker, nasabah yang ada di dalam pun wajib menjaga jarak. Kebetulan nasabah ini tidak pakai masker. Jadi Satpa melarang masuk sebelum pakai masker, tambahnya. Jadi kami imbau nasabah patuhi itu. Saya pikir semua kantor seperti itu. Sejauh ini belum melapor. Sudah diselesaikan di sana, masalahnya, sambung Fikri kepada wartawan. Kejadian itu viral di media sosial. Pria berseragam hitam yang mengaku sebagai LSM. Sekaligus wartawan itu marah di depan petugas karena diadang saat akan masuk ke bank tersebut. Namun petugas keamanan bank itu tetap kuku pada pendiriannya, yang melarang pria berseragam itu masuk karena tidak menggunakan masker. Petugas keamanan itu berkali-kali sudah memberikan penjelasan, jika hendak masuk ke bank itu wajib menggunakan masker. Namun pria itu tetap saja ngotot ingin masuk. Pria itu marah sambil mengatakan, ia ingin masuk untuk mengambil uang namun dilarang, karena masker miliknya ketinggalan di suatu tempat. Bahkan di detik ke-48, salah seorang teman dari pria berseragam yang marah tadi datang dan ikut memarahi petugas keamanan bank itu. Bahkan ia juga sempat masuk mencari pimpinan bank itu. Namun gagal. Beruntung ada seorang pria yang melerai kedua pihak yang kuku pada pendirian masing-masing. Kejadian itu pun terekam video dan tersebar beberapa akun WhatsApp. Sebagaimana berita yang dihimpun dari berbagai media di kota ini bahwa pada saat dikonfirmasi, Kapolres Pelabuhan, AKBP Muhammad Kadar Islam, juga telah melihat video viral itu. Saat ini pihaknya menunggu laporan pihak bank, jika merasa dirugikan. Iya, infonya begitu, di wilayah Polres Pelabuhan. Tapi belum ada yang laporan, namun pada akhirnya LSM ini tetap mengakui keteledorannya dan meminta maaf kepada Bapak Presiden dan masyarakat Mada Umumnya. Kami dari pimpinan LSM Bintas Pemburuk Kedialan bersama staf dan jajarannya meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi atas pelanggaran yang kami lakukan yaitu protokol kesehatan yang tidak menggunakan masker. Kepada Bapak Menteri Kesehatan dan Polisi Kapolri beserta jajarannya atas kekinduan kami kemarin yang menganggung di depan kantor Beri Jalan Irian Kota Makassar. Atas kekinduan yang kami lakukan, kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia agar memaafkan atas kekinduan kami. Bukan sifat arokansi, bukan karena kesehatan saja, tapi karena hanya sesuatu hal yaitu kami lapar dan mengambil uang. Itu saja yang kami lakukan dan memang suatu pelanggaran bagi kami karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Kepada para seluruh dokter yang ada di Indonesia, pada perawat kami pimpinan LSM Bintas Pemburuk Kesehatan dan Jalan Irian Kesehatan. Demikian Selebes Magazine memberitakan, editorial Mustafa Kamau. Terima kasih.